Potensi hujan di wawongkon Jawa Barat di rong bakal beki ngeronjat ke lawan intensitas anu kawilang gede. Yataka yante balukartina pengaruh angin monsoon Asia nungambah ke wawongkon Indonesia anu bekit tarik. Samalah intensitas hujan bakal ngecerak sapopoe ti isuk-isuk berang tepikawan cipeting. Angin monsoon Asia nung ngegelebung ke wawongkon Indonesia sifat na mawa tumpukan cai anu rea dina kaian suhu anu hanet. Piken wawongkon Indonesia utamana Jawa Barat etam monsoon Asia tebisa ngeronjat ke tumpukan awan-awan hujan utamana dina usung ngijih periode Desember, Januari, Jeng, Februari. Sejarah lingkitu puncar usung ngijih derong bakal kerendapan dina tengah bulan Januari anu bakal lumangsung jerotilu minggu nurek di Paju. Angin monsoon maupun secara temporal jadi apa maksudnya jadi akan semakin lembap dan juga waktu terjadinya juga akan semakin panjang ya. Jadi ibaratnya bisa mungkin terjadi hujan dari siang sampai malam atau bahkan sampai besok paginya lagi gitu. Karena kenapa yang ini bisa terjadi itu karena pengaruh monsoon Asia yang melasuki oleh Indonesia semakin kuat. Nah monsoon Asia ini sifatnya dia membawa kemampuan air yang tinggi. BMKG ngaging masyarakat sangkan ngeronjat ken kesejagaan diri patali karena ngeronjat na intensitas curah hujan anu bakal karendapan. Dipilawang eta intensitas hujan anu gedete bakal jadi potensi karena sajumling musibah alam kawascaah jeng sajabana. Diwana Kurniawan, Bandung TV